9 Domain God Emperor Season 32, Masih Mengingatnya Tampar-tampar Suara tamparan yang tajam begitu terkonsentrasi sehingga membuat orang merasa sedikit terguncang. Perasaan dan suara yang sangat menyegarkan, dan ritmenya juga sangat bagus. Tamparan Tamparan terakhir sangat renyah. Semua orang lalu melihat wajah pemuda yang berbicara tadi membengkak seperti babi. Dia berdiri di sana dalam keadaan linglung, seolah-olah dia telah ditampar. Ekspresi pemuda tampan itu langsung berubah. Meskipun ini bukan tamparan langsung ke wajahnya, itu tidak berbeda dengan tamparan ke wajahnya. Bibirnya bergetar saat dia menatap kincuan. Bagus, bagus, bagus. Betapa sombongnya, kamu tidak tahu besarnya langit dan bumi. Saudaraku, ayo pukul dia. Tindakan kincuan menyebabkan kinye dan yang lainnya sedikit terpanah. Seorang seniman bela diri huang grade level 5 telah langsung menekan seorang seniman bela diri suan grade level 7 dan menamparkan wajahnya tanpa perlawanan. Situasi seperti apa ini? Melihat pihak lain mengepung kincuan, mereka tidak tahan lagi dan bergegas maju. Sua-sua Kali ini, pihak lain memiliki lebih banyak orang, tetapi selain menggunakan formasi lima elemen Buddha suci, kincuan memberi mereka masing-masing posisi lima bunga dewa. Dalam kekacauan, semua orang merasakan kekuatan mereka meningkat. Meskipun mereka terkejut, mereka tidak peduli. Mereka yang ceroboh akan berpikir bahwa itu adalah bonus dari formasi. Bang-bang-bang. Di tengah suara hantaman yang kacau, kincuan bola balik, terus-menerus menggunakan metode curang. Telapak tangan yin yang langsung membuat mereka kehilangan kekuatan bertarung. Sangat cepat, tujuh atau delapan murid sekte dalam dipukuli sampai meratap. Wajah mereka bengkak dan memar. Secara alami, itu berantakan. Saat ini, kincuan sudah melompat ke kolam giok. Untuk apa kalian berdiri di sana? Turun. Celepuk. Mereka berlima berendam di kolam giok dan bersandar di tepinya. Tak perlu dikatakan, mereka diam-diam puas. Berendam di kolam giok setelah memukuli orang-orang ini jelas merupakan perasaan yang luar biasa. Pada saat ini, sepuluh murid sekte luar lainnya, termasuk gadis itu, juga datang. Mereka juga tercengang ketika mereka tiba. Melihat murid sekte dalam yang tidak bisa bergerak, mereka semua memiliki ekspresi aneh. Jika itu mereka, mereka perlu mengeluarkan banyak energi dan membayar harga untuk mencapai efek seperti itu. Tapi mereka tidak berani melakukannya. Tapi melihat lima orang yang berendam di kolam giok, mereka sepertinya tidak terluka sama sekali. Tangba merasa lebih puas saat melihat ekspresi terkejut Wang Meng. Dia bahkan mengeluarkan erangan nyaman. Kelompok sepuluh orang Wang Meng baru saja kembali dari pelatihan mereka dan merasa sangat lelah. Itulah sebabnya mereka datang ke Jasper Pool untuk berendam di air. Namun, mereka tidak menyangka bahwa orang-orang yang diejek sebelumnya masih berendam di air. Selain itu, sepertinya mereka dengan mudah mengalahkan murid-murid sekte dalam ini. Huh, apakah kamu tahu bahwa kalian dalam masalah? Wang Meng memandang kincuan dan yang lainnya. Menyebabkan masalah. Masalah apa? Tangba berkata dengan jijik. Kolam giok yang kalian gunakan belum digunakan selama beberapa hari karena Nona Bey menggunakannya hari ini. Wang Meng memandang mereka dengan menyedihkan. Seolah-olah untuk mengkonfirmasi kata-katanya, sekelompok orang berjalan dari jauh. Ketika Wang Meng melihat ini, dia segera mundur, menjaga jarak dari kincuan dan yang lainnya. Kincuan tercengang karena dia melihat orang yang akrab di antara mereka. Tuan Muda Changlan Tuan Muda Changlan sedang berbicara dengan seorang wanita anggun. Dia tampak sangat bahagia. Banyak orang di sekitarnya tersenyum dan menyela dari waktu ke waktu. Kincuan mengalihkan pandangannya dan bersandar ke dinding dengan puas. Tuan Muda Changlan, beberapa murid sekte luar memukuli kami dan memaksa kami untuk menggunakan kolam giok, kata seorang pemuda tampan dengan menyedihkan kepada Tuan Muda Changlan. Siapa yang begitu berani? Murid sekte luar, sungguh berani. Tuan Muda Changlan meraung dengan ekspresi jelek. Tuan Muda Changlan, suara kincuan terdengar dan dia menatap Tuan Muda Changlan. Ketika dia melihat, dia tertegun. Kemudian, dia menatap wanita di samping Tuan Muda Changlan. Alisnya seperti jeruk, dan matanya seperti bintang jatuh. Kulitnya seputih salju seperti batu giok, dan matanya cerah. Ada jejak senyum di wajahnya. Itu tidak bisa dikatakan menggoda dan murni, tetapi ada aura bangsawan tentang dirinya. Kulitnya seputih salju seperti batu giok, begitu halus sehingga tidak ada satu noda pun. Rambut hitamnya digulung di atas kepalanya, membuat lehernya yang seksi terlihat semakin ramping. Dia memiliki hidung yang lurus, dan bibirnya yang kemerahan memiliki lengkungan yang indah. Dia sangat seksi dan cantik. Dia mengenakan gaun ungu yang bergerak tak terlukiskan. Sosoknya ramping dan sangat menggerahkan. Namun, tidak ada bekas lemak berlebih di tubuhnya. Dadanya sangat luar biasa, dan bokongnya sangat montok, membuat pinggangnya terlihat lebih ramping. Mulia dan elegan. Temperamennya yang anggun membawa jejak pesona, jejak sikap acuh tak acuh, dan juga sedikit kelambanan dunia lain. Kincuan merasa bahwa dia sangat akrab. Garis wajahnya sangat jelas, tapi itu benar-benar berbeda dari yang diingatnya. Beisuei Kincuan yakin bahwa dia adalah Beisuei. Ketika dia pergi, dia berusia 16 tahun dan dia berusia 8 tahun. Sekarang, dia berusia 24 tahun. Sudah 16 tahun. Dibandingkan dengan masa lalu, dia telah banyak berubah. Kekuatannya telah meningkat pesat, dan dia telah menjadi sangat dewasa. Temperamennya juga menjadi lebih mempesona. Kincuan menatap kosong padanya. Ada perjuangan di matanya. Dia telah memikirkan banyak reaksi setelah bertemu dengannya, tetapi semuanya tidak berguna. Saat itu, dia hanyalah seorang anak kecil di hatinya. Tidak mungkin baginya untuk menyukainya. Itu hanya sebuah desa kecil. Tidak peduli seberapa luar biasa dia, dia tetaplah seseorang dari desa kecil. Sekarang, dia sudah berada di alam bumi. Di sebuah desa kecil, kota Laut Selatan, bahkan wilayah biasa dan wilayah Suan akan diinjak-injak di bawah kakinya. Nomor satu di peringkat surga wilayah Suan. Beisuei menatap Kincuan. Dia merasa bahwa dia sangat akrab, tetapi dia tidak dapat mengingat siapa dia. Hanya ada sedikit keakraban di sepasang mata indah itu, tapi dia tidak bisa mengenali siapa dia pada akhirnya. Kincuan, cabut mata anjingmu. Ketika Tuan Muda Changlan melihat bahwa Kincuan sedang melihat Beisuei, dia ingat bagaimana Kincuan dan Hegemon King Cheng dulu sangat akrab. Sekarang, Kincuan ingin memiliki desain pada wanitanya. Kincuan. Namanya adalah Kincuan. Beisuei tertegun. Dia tidak pernah melupakan nama ini. Dia tidak pernah melupakan bocah nakal dan bejat itu. Tapi setiap kali dia memikirkannya, senyum tanpa sadar akan muncul di wajahnya. Tetapi dia tahu bahwa hampir tidak ada persimpangan di antara mereka. Keduanya seperti garis silang, dan mereka hanya akan berjalan semakin jauh. Dia ingat dengan sangat jelas apa yang dia katakan sebelum dia pergi. Dia menyuruhnya untuk tidak mencari pria, dan tidak menikah. Kalau tidak, akan sangat kejam untuk memutuskan pasangan yang penuh kasih sayang. Kamu Kincuan itu? Beisuei menatap Kincuan dan bertanya dengan lembut. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Aku agak berkarat. Sudah 16 tahun. Sepertinya kita perlu memelihara hubungan kita. Kincuan terkekeh. Saat itu, tangan kecil Kincuan sering melintasi gunung dan punggung bukit. Bahkan wajah Beisuei akan ditutupi dengan air liur saat dia menciumnya. Kincuan akan merangkak di bawah roknya dan memeluk pahanya. Semua ini perlahan muncul di benak Beisuei. Wajahnya juga menjadi sedikit merah. Banyak orang di sekitarnya terkejut. Kincuan sebenarnya mengenal Beisuei. Apalagi, sepertinya 16 tahun yang lalu. Tapi yang paling penting adalah ekspresi Beisuei. Wajah Tuan Muda Changlan menjadi semakin jelek. Dia ingin naik dan mencekik Kincuan. Kincuan, Beisuei adalah tunanganku. Suei, kalian berdua saling kenal. Tuan Muda Changlan menahan amarah di hatinya dan berkata sambil tersenyum. Bab 312. Saudari Beisuei, apakah kamu ingat apa yang aku katakan sebelumnya? Setelah Beisuei mendengar kata-kata Kincuan, dia terkejut. Dia sebenarnya ingin Kincuan melupakannya, tetapi dia tidak yakin apakah dia benar-benar ingin dia melupakannya. Beisuei dengan lembut berkata, Kincuan, saat itu kamu masih anak-anak. Aku tahu, kekasih masa kecil. Kincuan tersenyum padanya. Kincuan, itu sudah cukup. Jika bukan karena Suei mengenalmu saat kau masih kecil, apakah menurutmu kau masih akan berdiri? Wajah Tuan Muda Changlan sangat marah. Tuan Muda Changlan, sepertinya kamu lupa bahwa aku menyelamatkan hidupmu terakhir kali. Kincuan menatap Tuan Muda Changlan. Kamu, hanya karena kamu menyelamatkan hidupku. Apakah kamu tidak takut menggigit lidahmu? Kamu hanya murid luar dari sekte Cloud Sky dan aku adalah seorang penatua di sekte dalam. Membunuhmu semudah membalikkan tanganku. Tuan Muda Changlan secara alami tidak akan mengakuinya. Beberapa orang hanya berusaha tampil mengesankan dengan biaya sendiri. Saudari Bei telah menjadi wanitaku sejak 16 tahun yang lalu. Kamu ingin merebutnya dariku, kata Kincuan sambil tersenyum. Kamu, kamu, baiklah. Ayo, ayo duel hari ini. Siapapun yang kalah akan meninggalkan Suei. Tuan Muda Changlan merasa seperti akan meledak. Dia adalah Tuan Muda Changlan, salah satu orang paling kontroversial di Cloud Sky Sack. Dia jenius, jenius, tapi sekarang tunangannya akan dicuri. Terakhir kali, dia bertarung dengan Kincuan untuk seorang wanita dan hampir kehilangan nyawanya. Itu adalah bayangan besar di hatinya. Jika Bei Suei dicuri lagi, dia tidak tahu hal gila apa yang akan dia lakukan. Kincuan dengan dingin berkata, aku tidak pernah menggunakan wanitaku sebagai taruhan judi. Aku mencintainya. Dia adalah jiwaku. Kamu berani menggunakan dia sebagai taruhan judi. Kata-kata ini menempatkan Tuan Muda Changlan pada posisi yang tidak menguntungkan. Bahkan wajah Bei Suei agak jelek. Wanita mana yang mau menggunakannya sebagai taruhan judi untuk pria. Tiba-tiba, kesan baik Bei Suei tentang Tuan Muda Changlan sangat berkurang. Tidak peduli seberapa baik dia, begitu ada noda, itu akan menjadi jauh lebih besar. Cukup, diam. Mari kita tidak membicarakan hal ini hari ini. Kincuan, aku senang bertemu denganmu lagi, tapi sekarang aku adalah tunangan Changlan. Kata Bei Suei dengan lembut. Kincuan tersenyum, hanya tunangan. Selain itu, kamu masih bisa bercerai setelah menikah. Kamu harus mengejar kebahagiaanmu sendiri. Kamu hanya akan bahagia saat bersama orang yang kamu suka. Aku menyukaimu, tapi tidak pada pria. Kata Bei Suei dengan lembut. Bei Suei dia. Kincuan tertegun. Meski dia sudah mengetahui hasil ini, dia masih muda saat itu. Sekarang mereka baru saja bertemu, wajar baginya untuk tidak menyukainya. Dia tersenyum dan berkata, waktu melahirkan cinta. Aku yakin kamu akan menyukaiku. Kincuan, kamu keterlaluan. Kamu sudah memiliki tyran yang memikat, dan Suei tidak menyukaimu. Jika kamu terus mengganggunya, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Apakah kamu benar-benar berpikir aku begitu? Mudah dibuli. Jika bukan karena Suei, aku akan menghancurkan kepalamu. Tuan muda Changlan seperti gunung berapi kecil yang akan meletus. Bei Suei menatap Kincuan, matanya yang indah penuh dengan keraguan. Tuan muda Changlan, Anda terlalu tidak tahu malu. Saya tidak mengatakan bahwa Anda bertarung dengan saya untuk kinceng, tetapi Anda berbicara tentang saya terlebih dahulu. Bukankah saya menyelamatkan hidup Anda terakhir kali karena Anda datang untuk bertarung dengan saya untuk kinceng? Kincuan meraung dengan marah. Tuan muda Changlan tersedak. Orang ini benar-benar tanpa malu-malu mengakuinya dan sangat benar. Dia bahkan berani bertarung dengannya demi Bei Suei. Bei Suei dengan marah berbalik dan pergi. Ada yang harus aku lakukan hari ini. Aku akan menyambutmu nanti. Suei, dengarkan aku. Dia menjebaku, Tuan muda Changlan juga pergi. Kincuan duduk kembali di kolam Jasper dengan ekspresi santai. Reaksi Bei Suei normal. Dia sebenarnya sangat dekat dengannya, tapi seperti yang dia katakan, tidak ada perasaan romantis di antara mereka. Dia tidak bisa mengubah sikapnya dari ketika dia masih muda sampai sekarang. Tuan muda Changlan mungkin sangat membenci Kincuan. Namun, Kincuan tidak menyukai pria ini. Dia sok suci, tapi hatinya gelap. Dia memiliki sifat kotor seorang pria. Yang terpenting, dia berani bertarung dengannya untuk seorang wanita. Kincuan juga tidak menyukainya. Dengan ini, tidak ada gunanya bahkan jika Bei Suei adalah tunangan Tuan muda Changlan. Kincuan tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Bahkan Kincuan tidak tahu bagaimana perasaannya terhadap Bei Suei. Dia sangat cantik, dan bisa dikatakan sebagai kecantikan yang tiada taraf. Kincuan juga telah melihat banyak keindahan tiada taraf. Chu Si, King Zu, Tantai Huang Ching, Ba King Cheng, Su He, Yu Wan Su. Adapun Bei Suei, Kincuan lebih merupakan obsesi. Ketika dia masih muda, dia menyentuhnya dengan tangannya dan bahkan menggigitnya. Rasanya seperti meninggalkan bekas. Tidak hanya di Bei Suei, tapi juga di hati Kincuan. Dia tidak tahu apakah ini dianggap sebagai posesif. Terkadang, sangat sederhana bagi seorang pria untuk menyukai seorang wanita. Itu hanya membutuhkan sekejap, terutama untuk kecantikan yang tiada taraf. Pada usia 16 tahun, Bei Suei sudah tidak berbeda dengan orang dewasa. Satu-satunya hal yang berubah selama bertahun-tahun adalah temperamen dan kekuatannya. Oleh karena itu, Kincuan menyukainya di dalam hatinya. Namun, Kincuan berbeda dengan Bei Suei. Dia masih kecil. Dia telah dewasa. Meskipun dia masih memiliki ingatan yang dalam tentangnya, itu bukanlah cinta antara pria dan wanita. Sekarang dia melihatnya sebagai orang dewasa dan sangat luar biasa, dia menyukainya dari lubuk hatinya. Dia bisa melihat jejak masa lalu dalam dirinya, tapi dia tidak bisa sepenuhnya membenamkan dirinya di dalam dirinya. Dia butuh waktu. Ini juga alasan mengapa Bei Suei pergi lebih dulu dan Kincuan tidak memintanya untuk tinggal. Mereka ingin saling memberi waktu untuk mencerna secara perlahan. Untean energi memasuki tubuh Kincuan dari air, membersihkan tulang dan otaknya. Pada saat ini, dia merasa malas dan sangat nyaman. Dia tidak tahu kapan itu terjadi, tetapi suara renyah datang dari tubuhnya. Pa! Dia menerobos. Huang tingkat 6. Satu langkah maju. Makanan harus dimakan satu gigitan pada satu waktu, dan jalan harus dilalui selangkah demi selangkah. Kincuan tidak khawatir. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, dia tidak merasakan terlalu banyak bahaya. Saat ini, Kincuan sedang memikirkan Bei Suei. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di Cloud Sky Sek. Saudaraku, bagaimana kamu bisa mengenal Bei Suei? Dia adalah sesepuh sekte dalam dari sekte Cloud Sky. Dia dan Tuan Muda Changlan dikatakan sebagai pasangan yang sempurna. Semua orang tahu bahwa mereka bertunangan belum lama ini. Kinye memandang Kincuan dan berkata. Dari desa yang sama, Kincuan tersenyum. Yang lain tertegun untuk sementara waktu. Semua orang tidak menyukai Tuan Muda Changlan itu. Anda harus membantu mereka melampiaskan kemarahan mereka. Kami akan mendukung Anda untuk mendapatkan Bei Suei kembali. Pikirkanlah, betapa mulianya itu. Menyambar wanita Tuan Muda Changlan, hanya memikirkannya membuatku bersemangat. Tang Ba tertawa. Kaka Kincuan, mengapa kamu begitu bersemangat? Kata Kinye. Saya senang untuk saudara Kincuan. Tang Ba tertawa. Bab 313 Setelah berendam di Green Jade Pool, rombongan kembali ke sekte luar. Kali ini, nama Kincuan telah menyebar. Sekte dalam dan luar tahu tentang mereka. Juga, dikatakan bahwa Kincuan adalah pria yang pernah dicintai Bei Suei. Sekarang, Kincuan telah bergabung dengan Cloud Skysec untuk mendapatkan kembali Bei Suei. Berita semacam ini menyebar paling cepat. Plus, itu dihiasi. Kincuan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Itu membuatnya merasa seperti itu nyata. Tiba-tiba, Kincuan menjadi orang paling terkenal. Tuan Muda Changlan sangat tidak senang. Saat ini, dia ingin merobek Kincuan berkeping-keping. Dia sangat arogan dan memandang rendah wanita biasa. Hanya Bei Suei dan Ba King Cheng yang bisa menggerakkan hatinya. Dia sangat disukai di sekte langit awan, jadi dia secara pribadi menemukan wakil ketua sekte di sekte dalam dan memintanya untuk menjadi mak comblang dengan Bei Suei. Bei Suei berutang budi pada wakil ketua sekte, tapi kata-katanya sangat berputar-putar. Belum lagi, Tuan Muda Changlan memang jenius yang langka. Apakah itu penampilan atau latar belakang keluarganya? Dia menyembunyikan karakternya dengan sangat baik. Begitu saja, Bei Suei menyetujui pertunangan itu, tapi itu hanya pertunangan. Kincuan telah menembus dunia kecil. Dia sangat puas. Sekarang dia berada di tahap ke-6 dari alam huang, dia sangat puas di sekte luar. Hari ini, Bu Fan menemukan Kincuan dan datang untuk berterima kasih padanya. Bu Fan telah berhasil menembus ke tahap ke-9 alam bumi. Dia sangat senang, jadi dia datang untuk berterima kasih kepada Kincuan. Yang terkuat di sekte langit awan hanya berada di tahap ke-9 alam bumi. Namun, mungkin ada celah besar antara tahap ke-9 alam bumi. Itu tergantung pada bakat, bakat, keterampilan, keterampilan bela diri, harta, dan kemampuan praktis lainnya. Ada juga tahap ke-9 dari alam bumi. Setelah mencapai tahap ke-9, seseorang harus mengumpulkan kekuatan. Kekuatan seseorang dapat terus meningkat, tetapi itu akan selalu menjadi tahap ke-9 dari alam bumi. Kesenjangan antara tahap ke-9 alam bumi masih bisa sangat besar. Adapun untuk menerobos ke alam surga, seseorang membutuhkan kesempatan atau pil penghubung surga. Pil penghubung surga terlalu langka. Seseorang tidak dapat menemukan cara untuk mendapatkannya. Peluang adalah sesuatu yang tidak bisa dipaksakan. Oleh karena itu, ketika seseorang mencapai Earth Grade Level 9, mereka akan berhenti dan perlahan mengkonsolidasikan diri mereka sendiri, membiarkan diri mereka menetap dan menjadi salah satu yang terbaik di Earth Grade Level 9. Earth Grade Level 9 yang kuat dapat dengan mudah membunuh prajurit dari Earth Grade Level 9 yang sama dalam hitungan detik. Kincuan, aku benar-benar harus berterima kasih. Biarkan aku memikirkan bagaimana cara berterima kasih. Bu Fan berpikir serius. Elder Bu, kamu terlalu sopan. Benar-benar tidak perlu untuk itu. Kincuan tersenyum dan menuangkan anggur untuknya. Anggur ini juga diseduh oleh Kincuan sendiri. Begitu dia meminumnya, mata Bu Fan berbinar. Anggur jenis ini dapat menguatkan tubuh, membersihkan tulang, dan menyegarkan pikiran. Itu sangat lesat. Seorang pecinta anggur pasti akan bangkrut untuk mendapatkan secangkir itu. Kamu saat ini berada di pangkat kuning. Meskipun kamu jenius, kamu masih membutuhkan banyak waktu untuk menerobos ke pangkat hitam. Aku akan memberikan ini padamu. Ini adalah teknik yang dapat membantumu memecahkan melalui dengan cepat. Ini hanya efektif dari pangkat kuning ke pangkat hitam. Begitu Anda memasuki pangkat hitam, itu tidak akan berguna. Bu Fan mengeluarkan halaman emas dan menyerahkannya ke Kincuan. Kincuan tidak menolak dan mengambilnya. Teknik menghubungkan kuning. Lalu ada catatan teknik. Ini adalah teknik yang dapat membantu seseorang menembus semua jenis rintangan kecil di peringkat kuning dan maju dengan cepat. Itu benar-benar ajaib. Sekarang Kincuan akhirnya mengerti mengapa para murid dari kekuatan besar bisa menerobos begitu cepat. Ada banyak hal ajaib di dunia ini. Dengan dasar kekuatan besar, pasti ada banyak warisan. Inilah modal untuk berjalan di depan dan menjadi orang yang kuat, menjadi kekuatan besar. Ini adalah teknik penghubung kuning. Apakah akan ada teknik penghubung yang misterius? Kincuan menghafal catatan itu di benaknya. Nilai benda ini tidak rendah. Dia kemudian memberikannya kepada Bu Fan dan berkata, Terima kasih, tetua Bu. Kamu bocah? Jangan terlalu sopan denganku. Kincuan, kekurangan dari sekte langit awan semakin serius. Sekte dalam dan luar tidak harmonis, dan konfliknya sangat dalam. Juga, beberapa kekuatan sekitar mengincarmu dengan tamak. Kamu harus melakukan persiapan lebih awal, kata Bu Fan dengan lembut. Buat persiapan awal, Kincuan tertegun. Ya, Cloud Sky sekte dapat dihancurkan kapan saja. Bu Fan menghela nafas. Kincuan terkejut. Ini adalah domain surga. Dia hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang. Tetapi jika ada seseorang yang bisa menghancurkan sekte Cloud Sky, seberapa kuatka orang itu? Apakah dia masih bisa melindungi dirinya sendiri? Mengapa? Kincuan bertanya, bingung. Sekte Cloud Sky memiliki musuh, keluarga Yueyang. Wanita dari Patriark Sekte dalam berasal dari keluarga Yueyang, tapi wanita Yueyang ini tidak damai dan bermain-main dengan salah satu murid Patriark. Dia ditangkap oleh Sang Patriark dan membunuh keduanya di tempat. Begitu saja, kebencian antara keluarga Yueyang dan keluarga Yueyang terbentuk. Kedua belah pihak sering mengalami konflik selama bertahun-tahun, dan banyak orang terluka atau terbunuh. Perang bisa terjadi kapan saja. Sekte Cloud Sky sedikit lebih lemah dari keluarga Yueyang, dan dikatakan bahwa keluarga Yueyang telah menemukan penolong yang baik. Ini bisa menjadi bencana bagi Sekte Cloud Sky. Bu Fan menghela nafas dan berkata, Setelah mendengar ini, Kincuan juga menghela nafas. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa hal seperti itu akan terjadi. Patriark Cloud Sky Sekte dipermalukan, dan keluarga Yueyang juga dipermalukan. Apalagi mereka dipukuli sampai mati. Jika keluarga Yueyang hanya keluarga biasa, itu akan baik-baik saja, tetapi kedua belah pihak bersekutu melalui pernikahan. Karena itu adalah aliansi melalui pernikahan, mereka benar-benar membunuh anggota keluarga Yueyang. Buat persiapan lebih awal, Tetua Bu, bagaimana caranya? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tinggalkan Sekte Cloud Sky. Sebenarnya, Sekte Cloud Sky telah memecat banyak murid mereka. Kata Bu Fan. Mungkin semuanya tidak seburuk itu. Kincuan berpikir sejenak dan berkata, Saya harap begitu. Ketika Bu Fan pergi, Kincuan memberinya dua botol anggur. Ini membuat Bu Fan sangat bahagia. Masalah Cloud Sky Sekte juga membuat Kincuan tidak senang. Dia baru saja tiba, dan sekarang Sekte itu akan dihancurkan. Saat dia memikirkannya, kecantikan tiada taraf datang ke Sekte luar. Bei Suwei. Murid Sekte luar membawanya ke Kincuan. Melihat bahwa Bei Suwei telah datang, wajah Kincuan menjadi cerah. Dia langsung berjalan mendekat dan berkata, Kakak Bei, ku pikir kamu tidak akan datang mencariku. Ayo pergi, aku akan menyambutmu. Kata Bei Suwei. Apakah kamu tidak takut pamer tak tahu malu akan datang dan menimbulkan masalah bagimu? Kata Kincuan sambil tersenyum. Bei Suwei tahu siapa yang dia bicarakan. Tanpa berkata-kata, dia memandangnya dan berkata, Kamu benar-benar tidak bisa membiarkan orang lain tidak mengkhawatirkanmu. Kamu sangat buruk ketika masih muda, dan sekarang kamu tampak lebih buruk lagi. Bei Suwei telah mendengar banyak tentang Kincuan akhir-akhir ini. Dia bahkan mendengar tentang medan perang Changlan. Dia sangat terkejut dengan kemampuan Kincuan. Tanpa disadari, dia menjadi penasaran dengan Kincuan. Juga, dia memikirkan saat dia berada di Boulder Town. Dia masih sangat muda, tapi dia sudah bisa memberikan aku puntur dan membantunya menerobos. Karena itu juga dia bisa pergi ke South Sea City dan keluar. Dapat dikatakan bahwa tanpa Kincuan, dia tidak akan bisa sejauh ini. Aku tidak memiliki keistimewaan yang aku miliki ketika aku masih muda. Tes-tes, sangat bagus saat itu. Aku bisa memeluk, mencium, dan memeluk pahamu. Bocah cilik, cukup. Kata Bei Suwei dengan marah. Kincuan tersenyum, sekarang aku memikirkannya. Aku sangat senang, tapi itu juga sangat jauh. Huff, kamu masih punya pipi untuk mengatakan itu. Sangat muda, tapi sangat mesum. Aku belum pernah melihat anak mesum seperti itu sebelumnya. Kata Bei Suwei. Kincuan hanya bisa tertawa kecil. Bagaimana kota Boulder? Bei Suwei berkata dengan lembut. Apakah kamu tidak kembali untuk mengunjungi setelah bertahun-tahun? Kincuan bertanya. Bab 314. Jalan seorang seniman bela diri memang sepi, apalagi yang lebih tinggi didaki, akan semakin sepi. Semakin tinggi yang didaki, semakin kuat, semakin lama umur seseorang. Orang tua dan teman masa kecil perlahan akan menghilang dari dunia seseorang. Bahkan istri dan anak-anak akan menjadi satu-satunya yang masih hidup. Oleh karena itu, seniman bela diri yang kuat pada akhirnya akan menjadi tua sendirian. Memiliki seorang teman lama untuk menemani Anda, memiliki sekelompok orang tua untuk minum teh dan mengenang masa lalu, itulah yang paling membahagiakan. Ayo pergi ke rumah batuku, aku sudah menyiapkan anggur dan makanan. Kincuan tersenyum. Bei Suwei menganggup, baiklah. Keduanya berjalan ke rumah batu Kincuan. Kinyi dan yang lainnya tidak mengganggu mereka meskipun Kincuan mengundang mereka. Karena mereka tidak datang, Kincuan langsung menyerahkan banyak anggur dan makanan kepada Kinyi dan yang lainnya, memungkinkan mereka untuk minum di rumah batu Kinyi di sebelah. Kinyi memberi Kincuan senyum penuh arti. Kincuan memutar matanya tanpa berkata-kata. Kalian sepertinya memiliki hubungan yang baik. Bei Suwei tersenyum. Kami baru mengenal satu sama lain selama beberapa hari, tapi kami adalah burung dari bulu dan memiliki kepribadian yang mirip. Tidak buruk berteman. Kinyi dan yang lainnya telah menembus satu tahap setelah berendam di kolam Giyok. Sekarang, Kinyi dan Tang Ba keduanya berada di tahap ke-8 dari tahap mendalam. Si Men Wu dan saudaranya sedikit lebih rendah, pada tahap ke-4 tahap mendalam. Rumah batu Kincuan sangat bersih. Ada satu tempat tidur dan meja kecil dengan 4 lauk pauk yang indah di atasnya. Ini semua dibuat oleh Kincuan sendiri. Dia mengeluarkan anggur dan menuangkan satu untuk Bei Suwei dan satu untuk dirinya sendiri. Meja kecil itu terlalu kecil. Keduanya duduk saling berhadapan. Mereka bahkan bisa merasakan sedikit napas Bei Suwei. Bei Suwei memandang Kincuan, dan lambat laun, perasaan sebagai anak kecil sepertinya telah kembali. Saat ini, ketinggian di antara mereka tidak rendah lagi. Di dunia yang luas dan tak terbatas ini, Kincuan adalah teman lamanya. Ketika dia masih muda, dia memeluknya, memandangnya, dan semua yang terjadi padanya perlahan muncul di benaknya. Dia seperti keluarga baginya, dan di dalam hatinya, Kincuan setidaknya seperti adik laki-lakinya. Kincuan sedikit malu dengan tatapannya. Dia tersipu dan tersenyum, Apakah aku lebih cantik daripada ketika aku masih muda? Bei Suwei tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk mencubit wajah tampan Kincuan. Kali ini, Bei Suwei juga tersenyum. Kembali di kota Boulder, Bei Suwei sering melakukan ini, dan sekarang dia melakukannya, tidak hanya membawa kembali kenangan masa kecilnya, tetapi juga memberinya kehangatan yang tak terlukiskan. Saudari Bei, ayo, mari kita bersulang untuk reuni kita. Kincuan tersenyum dan mengangkat gelasnya. Keduanya minum dua kali lipat jumlahnya. Anggur ini enak, dan suasana hatiku sedang baik, kata Bei Suwei. Kemudian, ketika saya pergi ke kota Laut Selatan, Anda sudah pergi. Pada saat saya mengetahui tentang Anda, Anda sudah berada di daftar surga wilayah misterius, kata Kincuan sambil tersenyum. Tahun-tahun ini dapat dianggap lancar. Saya menemukan peluang bagus dan datang ke sini dari alam biasa. Saya tidak berharap bertemu dengan Anda lagi. Ini benar-benar perasaan yang ajaib, kata Bei Suwei sambil tersenyum. Kamu menganggapnya ajaib, tetapi aku sama sekali tidak menganggapnya ajaib. Aku selalu berpikir bahwa aku akan menemukanmu, dan aku pasti akan menemukanmu. Bahkan jika aku harus membalikkan seluruh sembilan alam, aku akan melakukannya menemukanmu, kata Kincuan lembut. Nada suaranya tenang dan lembut, tetapi tidak perlu meragukan kata-katanya. Tubuh Bei Suwei sedikit gemetar. Dia tersenyum dan menatap Kincuan, bukankah tiran yang memikat itu sangat cantik. Kincuan tersenyum dan menatapnya, mengapa kamu cemburu? Cemburu pantatku, apakah kamu berencana untuk meninggalkannya? Bei Suwei bertanya sambil tersenyum. Kenapa aku harus meninggalkannya? Kincuan bertanya. Apakah kamu berencana untuk memiliki banyak wanita pada saat yang bersamaan? Tanya Bei Suwei. Tidak bisakah aku? Kincuan menatapnya. Tidakkah menurutmu itu tidak adil? Ada terlalu banyak hal yang tidak adil di dunia. Bagaimana bisa ada keadilan? Jika dua orang saling menyukai, maka mereka harus bersama. Hidup ini singkat, dan kita harus menikmati diri kita sendiri. Tidak perlu mengejar kesempurnaan. Selain itu, tidak ada yang namanya kesempurnaan di dunia ini. Saudari Bei, Anda ingin menemukan pria yang Anda sukai, yang layak untuk Anda, yang lajang, yang masih perawan, dan yang hanya menyukai diri sendiri. Apakah Anda pikir Anda bisa menemukan pria seperti itu? Kincuan tersenyum. Mulut anjing tidak bisa memuntahkan gading. Jangan bicarakan ini lagi. Apa rencanamu ke depan? Bei Suwei memarahi sambil tersenyum. Apakah kamu tahu situasi Cloud Sky Sek? Kincuan bertanya. Aku tahu. Lalu apa yang kamu rencanakan? Kincuan bertanya. Aku akan tinggal. Sekte Cloud Sky telah banyak membantuku, jadi aku akan tinggal. Kata Bei Suwei dengan tekat. Kamu tidak akan pergi bahkan jika kamu mati. Kincuan mengerutkan kening. Bei Suwei berjuang untuk beberapa saat sebelum berkata, Ini adalah keinginannya. Aku tidak bisa membiarkan sekte Cloud Sky menghilang. Kincuan tidak tahu siapa yang dia bicarakan, Tapi dia yakin itu ada hubungannya dengan Cloud Sky Sek. Dia menggosok dahinya. Situasinya tidak terlihat bagus. Jika keadaan benar-benar tidak terkendali dan wanita ini tidak pergi, Apakah dia bisa pergi sendiri? Kincuan, jangan khawatirkan aku. Jika itu benar-benar terjadi, kamu harus pergi. Kamu hanyalah murid luar, jadi tidak masalah. Apakah kamu mengerti? Kata Bei Suwei. Memang, aku tidak bisa mati dengan sekte Cloud Sky. Aku tidak memiliki rasa memiliki di sini. Tapi ketika aku pergi, aku harus memikirkan cara untuk mengeluarkanmu dari sini. Kincuan memikirkannya dengan serius. Oke, jangan bicara omong kosong. Mungkin kita terlalu banyak berpikir. Ayo, minum. Keduanya terus minum dan mengobrol. Apakah kamu benar-benar berencana untuk menikah dengan pamer tak tahu malu itu? Pertanyaan Kincuan bergeser ke topik ini lagi. Kali ini, Bei Suwei memikirkannya dan berkata, Aku tidak tahu. Kita masih muda. Aku tidak akan memikirkannya untuk saat ini. Ini hanya pertunangan. Bei Suwei melanjutkan. Suwei, menurutmu apakah kita akan bersama di masa depan? Kata Kincuan sambil tersenyum. Bei Suwei memelototinya dan berkata, Panggil aku kakak. Kalian berdua, kamu. Pada saat ini, sebuah suara datang. Tuan Muda Changlan berdiri di pintu masuk rumah batu dan berteriak dengan marah. Ekspresi Kincuan tidak berubah, dan Bei Suwei juga sangat tenang. Kincuan dan Bei Suwei sangat dekat satu sama lain. Terlalu dekat, hanya berjarak dua kaki dari satu sama lain. Duduk di meja kecil dan minum seperti ini, terlihat sangat mesra. Aku berkata, apakah kamu gila? Aku sudah bertahun-tahun tidak melihat saudara perempuanku. Mengapa kamu berteriak padanya ketika dia datang untuk menyambutku? Lihatlah pria seperti apa yang anda pilih. Sampah. Kembali, kembali. Kincuan pertama kali berteriak pada Tuan Muda Changlan, lalu berkata pada Bei Suwei. Oke, sudah waktunya, aku akan pergi dulu, jadilah baik di masa depan. Bei Suwei berkata pada Kincuan dengan senyum lembut. Setelah mengatakan itu, dia langsung pergi. Dari awal hingga akhir, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada Tuan Muda Changlan. Dia bahkan tidak memandangnya. Tingkah laku Tuan Muda Changlan membuat Bei Suwei membencinya sedikit demi sedikit. Dia memang sangat tampan, sangat tampan, dan juga sangat kuat. Tetapi untuk beberapa alasan, penampilannya yang cerah dan modal yang kuat tiba-tiba kehilangan kilau. Ketika Bei Suwei memandangnya, dia merasa sangat tidak nyaman, dan bahkan sedikit jijik. Bab 315 Bei Suwei hadir selama dua konfrontasi antara Kincuan dan Changlan. Dia menemukan bahwa Kincuan tanpa sadar telah melampaui posisi Changlan di dalam hatinya. Bei Suwei pergi. Mata Changlan merah saat dia pergi. Sebelum dia pergi, dia menatap Kincuan dengan kejam. Jika dia tidak menyingkirkan Kincuan, dia tidak akan bisa melampiaskan kebencian di hatinya. Kincuan hanya tersenyum penuh arti pada tatapan Changlan yang mengancam. Dia tidak menaruhnya di matanya sama sekali. Saat ini, Kincuan tidak lebih lemah dari Changlan. Jika mereka bertarung, Kincuan tidak akan kesulitan melindungi dirinya sendiri. Dia bahkan bisa mengancam Changlan seperti terakhir kali. Kakak yang baik, tapi kamu harus berhati-hati terhadap Changlan. Kinye berjalan keluar dan tersenyum. Changlan tidak menakutkan. Jangan khawatir, kalian juga harus berlatih keras. Kata Kincuan. Kincuan tidak tahu apakah mereka tahu tentang situasi Cloud Sky Sektai, tapi dia mengingatkan mereka untuk berlatih keras dan meningkatkan kekuatan mereka. Ini akan meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup saat pertempuran datang. Seni menghubungkan kuning. Kincuan mulai mempelajari teknik Tong Huang. Dia berharap bisa mencapai level Suan sebelum pertempuran dengan Cloud Sky Sektai. Jika Beisueyi tidak pergi, bagaimana dia bisa meninggalkannya begitu saja. Dia berharap bisa bertarung karena dia masih memiliki kursi Dewa Lima Bunga. Kincuan mulai mengoperasikan Yellow Connecting Art dan perlahan meningkatkannya. Sedikit demi sedikit, mata Kincuan berbinar. Ini benar-benar seni peringkat Dewa Kecil yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang di peringkat Huang, terutama setelah Kincuan menyempurnakannya. Mata Dewa Emas Kincuan telah mencapai alam ketujuh. Tidak hanya dia bisa menyimpulkannya, dia juga bisa menyempurnakan beberapa kekurangan dalam seni, membuatnya sempurna. Terlebih lagi, Kincuan memiliki tubuh tiran yang luar biasa, yang menggandakan efeknya. Manfaatnya jelas. Kecepatan ini benar-benar maju dengan kecepatan yang luar biasa. Ada penghalang besar antara tahap ke-6 dan ke-7 dari kelas kuning, tetapi Kincuan hanya menggunakan setengah bulan untuk menerobos. Jika itu orang lain, tidak peduli seberapa cepat mereka, mereka membutuhkan setidaknya setengah tahun. Ini membuat Kincuan sangat senang dan terkejut. Tubuh tiran yang luar biasa memang layak menjadi warisan ilahi di dunia. Selain pengurangan dan peningkatan Golden Divine Eye, seni koneksi kuning saat ini juga berbeda. Bahkan bisa dikatakan sudah mencapai level sempurna. Huang Peringkat 7 Dia menerobos. Terobosan ini menyebabkan kekuatan Kincuan meningkat pesat. Kebenaran luar biasa di tubuhnya hampir berlipat ganda, dan seluruh temperamennya telah mengalami sedikit perubahan. Dia sekarang memancarkan aura alam yang samar, anggun dan dunia lain. Mereka yang berdiri di sampingnya akan merasa sangat nyaman. Kalau tidak, bahkan misoginis seperti Hegemon Alluring Beauty bisa menyukai auranya. Selain Tyran Pisik yang luar biasa, ada juga auranya. Sein Ki, kebenaran luar biasa, dan Buddha Light Tracer Ki. Masing-masing dari mereka sangat berharga. Ketika Kincuan menggabungkan ketiganya, itu menjadi Ki Alami yang membuat orang merasa seperti sedang mandi di angin musim semi. Itu dekat dengan alam dan sangat nyaman. Itu sejalan dengan Dao Surgawi. Jelek, kamu benar-benar berani memukul kakakku. Jika kamu tidak memberiku penjelasan hari ini, aku tidak keberatan meninggalkan beberapa bekas luka lagi di wajahmu. Suara arogan dan dingin melintas. Kincuan mengerutkan kening. Pada saat ini, ada banyak orang yang mengelilingi tempat itu. Kincuan berjalan mendekat dan melihat pemandangan itu. Sepuluh gadis murid sekte luar berdiri di sana dengan dingin. Pakaiannya sedikit berantakan. Dua dari sepuluh murid sekte luar telah dipukuli ke tanah. Ada pun Wang Meng dan yang lainnya, mereka hanya berdiri di samping dan tidak melangkah maju. Di depan gadis itu ada tiga pemuda. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda yang dingin, dan orang di belakangnya memiliki bekas lima jari di wajahnya. Pria muda lainnya tinggi dan memiliki senyum tipis di wajahnya. Dia adalah sepuluh murid sekte dalam, Feng Yang King. Yang di depan tampaknya adalah Leng Biao yang berada di peringkat 13. Huh, Kian Xie akan menderita. Leng Biao ini kejam. Murid-murid sekte dalam ini benar-benar buruk. Saudara laki-laki Leng Biao melihat sosok baik Kian Xie dan ingin menyentuhnya. Kian Xie menamparnya dan sekarang dia dalam masalah. Dia pantas dipukul. Sayangnya, Leng Biao ini kasar dan tidak masuk akal. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di sekte luar. Siapa yang berani menyinggung perasaannya? Sekelompok hewan, jika kamu tidak memberiku penjelasan, kamu bisa membunuhku saja. Kian Xie berkata dengan dingin. Membunuhmu. Kenapa aku harus membunuhmu? Membunuhmu akan merepotkan. Plus, hanya orang jelek sepertimu yang bisa membuat orang lain terlihat lebih cantik. Bagaimana menurutmu? Leng Biao mencibir dan berkata. Apakah kalian tidak pergi terlalu jauh? Sebuah suara datang pada saat ini. Kincuan tertegun. Orang yang keluar adalah Kinyie. Dia berdiri di sebelah Kian Xie. Kenapa kamu keluar? Kian Xie berkata dengan dingin. Aku tidak bisa hanya melihatmu diintimidasi oleh orang lain. Kinyie berkata dengan lembut. Dengan penampilanku, aku tidak pantas mendapatkan cintamu. Jangan membelaku. Plus, kamu tidak bisa mengalahkan mereka. Kian Xie berkata dengan lembut. Suaranya lembut. Bukan kamu yang memutuskan apakah aku pantas untukmu atau tidak. Aku menyukaimu. Aku sangat menyukaimu. Ada begitu banyak orang di sini yang bisa bersaksi untukku. Aku bisa merasakan bahwa kamu juga menyukaiku. Tapi kenapa tidak bisa kamu menerimaku apakah karena bekas luka itu? Saya tidak peduli. Kinyie berkata dengan keras. Aku peduli. Kata Kian Xie. Hahaha, seseorang benar-benar menyukai orang jelek ini. Kakak Leng Biao tertawa terbahak-bahak. Kamu mengejar kematian. Kinyie bergegas maju. Leng Biao mencibir dan menyerang Kinyie. Apa? Apakah kamu ingin mengertaku dengan angka? Kakak, aku akan membantumu. Kamu hanya perlu memukul yang bermulut kotor. Kata Kincuan. Sosoknya bergegas menuju Leng Biao. Wajah Kinyie menyala. Sosoknya melintas dan dia mengelilingi Leng Biao. Dia bergegas menuju pemuda dengan sidik jari di wajahnya. Bang. Pa. Kincuan bertukar serangan telapak tangan dengan Leng Biao. Kinyie menamparkan wajah pemuda itu. Feng Yangcing tidak bergerak sama sekali. Dia hanya berdiri di sana dan menonton. Kekuatan Leng Biao tidak buruk. Dia menduduki peringkat 13 di sekte dalam. Tapi dibandingkan dengan Kincuan saat ini, dia masih kurang. Bahkan Tuan Muda Changlan tidak bisa berbuat apa-apa pada Kincuan. Kincuan tak kenal ampun setelah menang. Dia mengambil satu langkah ke depan dan dengan cepat menyerang dengan tangannya. Kecepatannya mengejutkan. Ekspresi Leng Biao berubah. Dia masih terkejut bahwa seorang prajurit kelas Huang bisa memblokir serangannya. Pada saat ini, Kincuan menyerang lagi dengan kecepatan yang lebih cepat. Dia secara naluriah memblokirnya. Telapak yinyang. Pa! Leng Biao terhuyung mundur. Tubuhnya terasa sangat tidak nyaman. Pada saat ini, Kincuan membalik telapak tangannya dan menamparnya. Pa! Kekuatan itu ganas. Wajah Leng Biao bengkak. Beberapa gigi rontok. Sudut mulutnya retak dan darah mengalir ke bawah. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Seorang murid sekte luar bisa mengalahkan murid sekte dalam dengan mudah. Dan itu adalah Leng Biao. Peringkat 13 di sekte dalam. Kudengar Kincuan bisa bertarung dengan sekte dalam, Tuan Muda Changlan. Jangan membual. Tahukah kamu seberapa kuat Tuan Muda Changlan? Ranahnya sama, tetapi perbedaan kekuatannya bisa sangat besar. Belum lagi wilayah Kincuan dan Changlan yang master adalah dunia yang terpisah. Tamparan ini terasa sangat enak. Sangat garing. Kincuan yang merasa baik. Apa yang membuat Anda merasa baik? Rasanya enak. Kenapa tidak? Aku ditampar oleh Leng Biao setengah bulan yang lalu. Aku bisa melihatnya ditampar dengan mataku sendiri. Tidakkah menurutmu rasanya enak? Rasanya enak. Bab 316. Setelah ditampar oleh Kincuan, Leng Biao menjadi geram. Dia dengan cepat mengeluarkan pedang panjang dan menyerang Kincuan. Kincuan menginjak kakinya. Sapi dewa meruntuhkan gunung. Jurang dan kekuatan penghancur yang kuat mengalir menuju Leng Biao. Pada saat ini, Feng Yang Ching, yang tidak bergerak, tiba-tiba mengangkat tangannya. Sekelompok jarum kecil melesat ke arah Kincuan, hampir menyelimuti Kincuan sepenuhnya. Ses. Suara udara yang ditusuk rendah dan terkonsentrasi. Gelombang demi gelombang, itu membuat panik. Kincuan bisa melihatnya dengan jelas dengan mata langitnya. Sangat mudah bagi Kincuan untuk menghindarinya. Pembalikan 7 Bintang. Tubuh Kincuan bergerak dan dia dengan cepat muncul di posisi bintang 7 lainnya, dengan mudah menghindari jarum tipis dengan cahaya iblis. Pada saat ini, Tang Ba juga tiba. Dia meraung dan bergabung. Sepasang palu besar menghadap Feng Yang Ching. Palu besar bisa digunakan sebagai tameng. Meteor Strike, kedua palu itu pecah dengan keras. Teknik gerakan Feng Yang Ching sangat lincah dan dia dengan mudah mengelak. Kincuan melihat ini dan segera memberikan posisi Dewa Lima Bunga kepada yang lain. Saat ini, Leng Biao menyerang lagi. Pedang panjangnya menembus ke depan dengan energi pedang. Pedang panjang itu terus bergetar, membawa kekuatan aneh seolah berputar. Energi pedang spiral. Ini juga merupakan jurus pembunuh Leng Biao. Orang biasa mungkin tidak bisa melihat keanehan energi pedang ini, tapi tidak bisa bersembunyi dari mata Kincuan. Kincuan mengungkapkan senyum dan mengulurkan tangan. Segel telapak tangan Yin yang hebat. Segel telapak Yin yang agung Kincuan tidak hanya dapat menekan dengan keras, tetapi juga dapat menampilkan langit dan bumi Yin yang dari segel telapak tangan Yin yang agung. Langit dan bumi Yin yang suah. Segel palem besar muncul. Segel telapak abu-abu itu seperti jurang maut, menyedot pedang panjang Leng Biao. Leng Biao terkejut dan dengan cepat mundur. Tetapi pada saat ini, Kincuan melepaskan kekuatan telapak tangannya dan segel telapak tangan Yin yang besar yang keras itu hancur berkeping-keping. Peng! Leng Biao memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang. Dia tidak mati, tapi dia pasti terluka parah. Selain itu, Kincuan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Kalau tidak, dia akan terbunuh seketika. Begitu saja, Leng Biao yang menduduki peringkat ke-13 di Sekte Dalam dengan mudah dipukuli hingga muntah darah. Kincuan menjadi semakin misterius di hati orang banyak. Banyak orang perlahan menemukan sesuatu. Kincuan riang dan alami, bahkan ketika menghadapi Tuan Muda Changlan, dia masih tenang dan acuh tak acuh, tanpa gangguan. Feng Yangqing memang murid peringkat ke-10 di Sekte Dalam. Bahkan tambah, yang memiliki posisi Dewa Lima Bunga, bukanlah tandingannya. Jangan paksa aku ke titik di mana aku tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pada saat ini, Kincuan mengeluarkan busur berat misterius dan dengan santai menembakkan panah. Halo emas dan aura mengamuk menyebabkan ekspresi Feng Yangqing berubah drastis saat dia dengan cepat mengelak. Namun, mata Dewa Emas Kincuan dapat menangkap lintasannya, jadi dia hanya bisa memblokir panah. Namun, dia bahkan tidak mengeluarkan senjatanya. Apakah dia akan memblokirnya dengan tangan kosong? Engah! Sebuah anak panah menembus pahanya. Ah! Kincuan menatapnya dengan dingin dan menyingkirkan busur berat misterius. Pertempuran bisa dikatakan telah berakhir. Para murid Sekte Luar sedang gempar. Kekuatan macam apa ini? Satu panah hampir bisa langsung membunuh murid peringkat 10 dari Sekte Dalam. Jika Kincuan ingin membunuh Feng Yangqing dengan panah ini, semudah membalik telapak tangannya. Kincuan sebenarnya adalah pemanah yang saleh. Panah itu sangat keren. Seorang murid perempuan berkata dengan matanya yang bersinar. Jadi memanah juga bisa begitu mendominasi. Itu bisa mengendalikan seluruh situasi dengan sangat elegan. Feng Yangqing dan dua lainnya pergi bersama Leng Biao dengan menyedihkan. Leng Biao langsung pingsan. Kakak, terima kasih. Kin Ye berkata dengan penuh terima kasih. Pada saat yang sama, dia menepuk pundak Kincuan dan tangba. Kali ini, jika bukan karena Kincuan, dia dan Kian Sye akan terluka. Kian Sye bahkan mungkin terluka lebih dalam. Misalnya, bahasa. Bahkan mungkin meninggalkan bekas luka lain. Ini bukan tidak mungkin. Situasi Sekte Luar dan Sekte Dalam saat ini seperti ini. Jangan sebutkan itu. Pada saat ini, Kincuan menatap Kian Sye dan kemudian menatap Kin Ye. Kamu benar-benar menyukainya. Ya, aku sangat menyukainya. Aku hanya menyukainya. Kin Ye berkata dengan serius. Mata Kian Sye sedikit tersentuh tetapi sedikit redup. Jika dia tidak memiliki bekas luka itu, apakah kamu masih menyukainya? Kincuan berpikir dan bertanya. Kin Ye tertegun. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Tidak peduli dia jadi apa. Aku akan tetap menyukainya. Kian Sye tertegun dan menatap Kincuan. Kincuan tersenyum dan menepuk pundak Kin Ye. Oke, datanglah padaku besok untuk mendapatkan obatnya. Oke, terima kasih, saudara. Kamu sangat percaya padaku. Kincuan tersenyum. Saya harus. Kincuan kembali ke rumah batu dan mulai menyiapkan obat. Kincuan sudah memikirkan resepnya, tapi dia tidak merasa itu berguna. Ada banyak orang dengan bekas luka. Kincuan tidak berpikir untuk menukarnya dengan uang. Dia juga tidak berpikir untuk menjadi sukarelawan untuk membantu orang lain. Apalagi, seorang seniman bela diri dengan beberapa bekas luka terlihat lebih maskulin. Hanya beberapa wanita yang keberatan dengan hal ini. Ada banyak obat untuk menyembuhkan bekas luka, terutama di awal luka. Kebanyakan dari mereka bisa disembuhkan. Kemampuan pemulihan tubuh seorang seniman bela diri sangat kuat. Hanya racun atau metode khusus yang akan meninggalkan bekas luka. Bekas luka Kian Sye juga disebabkan oleh racun. Dia selesai menyiapkan obat. Kincuan mulai berlatih seni koneksi kuning. Dia sekarang berlatih langkah 8 trigram dan pedang 8 trigram. Keesokan harinya, Kian Sye datang lebih awal. Dia memandang Kincuan dan tersenyum. Kincuan mengeluarkan botol batu giyok putih dan memberikannya padanya. Oleskan ini pada bekas lukanya. Mungkin sangat menyakitkan. Kamu bisa mengikatnya terlebih dahulu. Lebih baik jika kamu mendapatkan persetujuannya. Kincuan tercengang dan mengangguk. Aku akan membicarakannya dengannya. Kincuan tidak peduli dengan apa yang terjadi selanjutnya. Sekarang Kincuan fokus pada latihan. Dia merasa sedikit tidak nyaman. Tiga hari kemudian, Kin Ye muncul di depan Kincuan bersama Kian Sye. Wajahnya sehalus batu giyok. Sekarang, dia benar-benar kecantikan kelas 1. Dia mengenakan pakaian seni bela diri hitam dan memiliki rambut hitam panjang. Dia anggun dan cantik. Ada sedikit kelembutan di matanya. Dia memandang Kincuan dan membungkuk. Terima kasih. Kaka Ipar, kamu terlalu sopan. Kaka Kin Ye dan aku seperti saudara. Aku sangat senang melihat kalian berdua rukun. Kincuan tersenyum. Kin Ye menepuk pundak Kincuan dengan rasa terima kasih. Aku tidak bisa cukup berterima kasih. Jangan sopan denganku. Oh iya, apa sakit saat kamu mengoleskan obat? Kincuan bertanya sambil tersenyum. Aku bisa menanggungnya tidak peduli betapa menyakitkannya itu. Kian Sye tersenyum senang. Kin Ye tersenyum. Dia sangat kesakitan sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Pakaiannya basah oleh keringat, tapi dia tidak bersuara. Baiklah, jaga dia baik-baik. Ini takdir seribu tahun bagi kalian berdua untuk bertemu. Kincuan tersenyum. Kincuan, ini semua karena kamu. Baik Sui tidak akan melihatku lagi. Suara seram terdengar. Tuan Muda Changlan membawa lebih dari sepuluh orang ke sekte luar. Kincuan menatap wajah Tuan Muda Changlan yang agak bengkok dan tersenyum. Itu karena kamu tidak berguna. Kamu tidak layak untuk Sui. Kata-kata Kincuan seperti menuangkan minyak ke api. Tuan Muda Changlan melihat ke langit dan tertawa. Kincuan, saya tidak layak untuknya. Saya, Tuan Muda Changlan, tidak layak untuknya. Itu karena dia tidak tahu bagaimana menghargai saya. Anda pikir Anda siapa adalah bagaimana Anda bisa dibandingkan dengan saya. Saya menyukainya dan tidak akan menurunkan diri saya ke levelnya. Tapi kamu, kamu harus mati hari ini. Hanya ketika kamu mati, Baik Sui akan menjadi milikku. Bab 317. Tuan Muda Changlan sedikit gila dan dipenuhi dengan niat membunuh. Dia meraung gila seolah-olah hanya dengan mengaum dia akan merasa nyaman. Matanya menatap Kincuan. Di belakangnya ada sembilan orang. Mereka tidak tua tapi juga tidak muda. Mereka hampir setengah baya. Kincuan dengan tenang menatap Tuan Muda Changlan dan dengan acuh tak acuh berkata, Apakah kamu ingin melawanku sendirian? Senyum kejam muncul di wajah Tuan Muda Changlan dan dia berkata, Meskipun mudah bagiku untuk membunuhmu, aku tidak suka melawanmu sendirian. Aku akan menggunakan formasi 10 pembunuh harimau putih untuk membunuhmu hari ini. Kincuan menatapnya. Orang ini takut setelah dipukuli olehnya terakhir kali. Kali ini, dia ingin membunuhnya tetapi dia tidak berpikir untuk melakukannya sendiri. Setidaknya, dia tidak akan melawannya sendirian. Bukan laki-laki. Pantas saja Sueyi tidak menyukaimu. Kamu hanya seorang pengecut. Kincuan tersenyum. Kata-katanya menambahkan minyak ke dalam api. Ekspresi Tuan Muda Changlan sangat jelek. Dia menatap Kincuan, mencemoh. Dia hanya tertawa terakhir. Di masa depan, dia hanya bisa menemaniku dan menjadi wanitaku. Aku tidak peduli tentang hal lain. Kamu tidak akan memiliki kesempatan itu. Kincuan berkata dengan tenang. Serang? Bunuh. Tuan Muda Changlan berkata dengan dingin. Kin Ye dan yang lainnya ingin membantu Kincuan tetapi Kincuan menolak mereka karena jarak di antara mereka terlalu besar. Tekanan surgawi mata dewa. Sua. Cahaya kemasan melintas di mata Kincuan. Aura tebal dan megah menyapu, menyebabkan mereka merasakan penurunan kekuatan mereka. 20% dari kekuatan penuh mereka. Pelemahan ini benar-benar menakutkan. Sua-sua. Beruang naga emas bumi dan binatang macan tutul naga. Formasi lima elemen Sein Buddha, posisi dewa lima elemen. Domain gravitasi. Beruang naga emas bumi agung meraung dan gravitasi di sekitarnya meningkat lebih dari delapan kali lipat. Ditambah dengan kekuatan abadi dari mata dewa, pihak lain merasa sangat tidak nyaman. Itu adalah perasaan yang sangat tidak menyenangkan. Sua. Di seberang mereka ada gambar buram. Tuan Muda Changlan menggunakan formasi. Formasi 10 Pembunuh Harimau Putih. Gambar ini seperti harimau raksasa, tajam dan mematikan. Mata setan darah. Matanya berwarna merah darah, seperti dua pusaran darah, aneh dan menakutkan. Tuan Muda Changlan tidak berani gegabuh sedikitpun. Sebelumnya, melemahnya Kincuan membuat hatinya bergetar. Kemampuan Kincuan terlalu misterius. Dia sebenarnya bisa mengancamnya saat itu. Jika bukan karena pihak lain menahan diri, dia pasti sudah mati. Kincuan menghunus Gold Point Sword. Dengan binatang macan tutul naga di sisinya, Kincuan menyerahkan posisi emas dari susunan lima elemen Buddha suci kepada si kecil. Kincuan memberi AR-10 Golden Dragon BR sebuah AR-10 Domain. Pertahanannya sudah sangat kuat, dan dengan AR-10 Domain dan fakta bahwa tubuhnya dapat melakukan perjalanan melalui bumi, keamanannya tidak lagi menjadi masalah. Yang harus dilakukan Kincuan hanyalah melepaskan Domain of Graffiti-nya dan menggunakan AR-10 Golden Dragon Spike miliknya. Mengaum. Raungan harimau yang samar bergema, berguling seperti guntur, rendah dan menindas. Ini dipancarkan oleh susunan formasi hantu harimau putih Tuan Muda Changlan. Melenguh. Seolah-olah untuk melawan auman harimau, Mo Buddha terdengar. Itu keren dan bernada tinggi, melarutkan auman harimau yang dalam. Jika tidak ada kecelakaan hari ini dan tidak ada yang melindungimu, kamu akan mati, kata Kincuan dengan dingin. Binatang macan tutul naga beristirahat di bahu Kincuan. Kepala naga kecil yang indah dan agung itu sangat indah. Huff, membual tak tahu malu. Tuan Muda Changlan menghunus pedang panjangnya. Mata ilahi emas. Kaki Kincuan bergerak. Tujuh bintang yin yang melintasi langkah dunia. Pedang titik emas di tangannya langsung menyerang dengan pedang gelombang berat bintang tujuh. Cahaya pedang meluap ke segala arah seperti riak air, beriak dalam lingkaran. Boom-boom. Lingkaran cahaya dari sepuluh pembunuhan macan putih menolak. Pola emas pedang gelombang berat tujuh bintang Kincuan terus-menerus diblokir. Kincuan? Tidak ada gunanya. Seranganmu tidak dapat menghancurkan susunan sepuluh pembunuh harimau putihku. Membunuhmu semudah membalikkan tanganku. Kamu hanya bisa menunggu untuk dibunuh. Tuan Muda Changlan menyeringai jahat saat dia menyerang Kincuan. Tuan Muda Changlan menebas dengan pedangnya. Cahaya tajam memanjang dari susunan dan menebas ke arah Kincuan. Pedang gemilang. Pedang pilihan surga. Pasir bintang tujuh. Pedang panjang Kincuan bergetar. Bidang bintang emas melintas saat dia menghadapi pedang. Peng-peng. Kincuan mundur. Serangan Tuan Muda Changlan masih sangat tajam. Perbedaan dalam ranah kultifasi terlalu besar. Itu tidak cukup untuk mengandalkan kekuatan. Tapi sekarang Tuan Muda Changlan memiliki susunan sepuluh pembunuh harimau putih. Dia tahu bahwa serangan benih api Kincuan tidak dapat membunuhnya. Oleh karena itu, dia dengan tidak hati-hati berperang melawan Kincuan. Memutus Arrai sebenarnya sangat sederhana. Setelah Kincuan selesai berbicara, senyum muncul di wajahnya. Senyum ini membuat Tuan Muda Changlan merasa tidak nyaman. Melenguh. Bunyi Mo Buddha yang husyuk dan sakral terdengar. Gambar Buddha besar pada susunan lima elemen Buddha suci tampak menjadi hidup pada saat ini. Dia melambaikan pedang panjang di tangannya. Longsuit ini adalah versi yang diperbesar dari artefak ilahi, pedang intelektual. Namun, itu hanya hantu emas. Niat Buddha untuk membantai semua makhluk hidup. Pedang kemarahan Buddha. Cahaya keemasan yang tak tertandingi menebas dengan pedang panjang yang besar. Ledakan. Arrai sepuluh pembunuh harimau putih langsung dibagi menjadi dua. Suwa. Sembilan cambuk api benih api bumi bawah tanah. Seluruh tubuh Kincuan menyerbu ke arah Tuan Muda Changlan yang kebingungan. Tujuh bintang yin yang melintasi langkah dunia. Pa. Jiwa ilahi Tuan Muda Changlan terkejut. Hamparan luas mundur dan pedang panjang di tangannya memblokir cambuk api sembilan benih api bumi bawah tanah. Arti mendalam angin. Sembilan cambuk api benih api bumi bawah tanah Kincuan dapat dikendalikan sesuka hati. Itu bisa mencambuk, menggulung, dan berputar. Cambuk api sepanjang 4 meter itu bisa terbang seperti kincir angin dengan kecepatan sangat cepat. Suara mendesing. Pada saat ini, binatang macan tutul naga juga bergerak dan menyerang Tuan Muda Changlan dari samping. Tuan Muda Changlan yang sangat ketakutan ini. Jika dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri sekarang, dia tidak akan ragu untuk melakukannya. Pa. Sebuah lingkaran cahaya melintas di tubuhnya. Ini adalah efek dari substitusi talismen Jadependen. Kincuan, kamu tidak bisa membunuhku. Dengarkan aku. Tuan Muda Changlan berteriak sekuat tenaga. Ini karena sembilan cambuk api benih api bumi bawah tanah Kincuan sekali lagi melilit lehernya. Adegan ini sangat mirip dengan masa lalu, bisa dikatakan persis sama. Kali ini, wajah Tuan Muda Changlan bahkan lebih pucat, dan tubuhnya gemetaran. Dia tidak peduli lagi sekarang. Dia tidak ingin mati, dia tidak bisa mati. Dia tiba-tiba menyadari betapa bodohnya memprovokasi Kincuan. Kenapa aku tidak bisa membunuhmu? Jika kamu ingin memberitahuku, cepatlah. Jika tidak, aku akan bergerak. Kincuan mendesak. Aku tidak ingin bertengkar denganmu karena beiswehi. Tuan Muda Changlan buru-buru berkata. Bahkan jika aku membunuhmu, kamu tidak akan bisa bertarung denganku. Kata Kincuan sambil tersenyum. Pada saat ini, semua murid sekte luar terkejut. Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Tuan Muda Changlan dan yang lainnya telah menggunakan formasi 10 pembunuhan harimau putih. Tetapi mereka masih dipaksa sejauh ini oleh Kincuan. Lingkungan sekitar sangat sunyi. Saat ini, semua orang melihat Kincuan seolah-olah mereka sedang melihat dewa. Aku masih punya banyak barang. Aku akan memberikan semuanya padamu. Tuan Muda Changlan berkata lagi. Setelah aku membunuhmu, barang-barang ini secara alami akan menjadi milikku. Kamu tidak perlu memberikannya kepadaku. Jika kamu mengatakan alasan lain yang tidak dapat menggerakkan hatiku, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi untuk berbicara. Kincuan menatapnya dengan senyum dingin. Tuan Muda Changlan mengeluarkan tetesan cairan berwarna merah darah seukuran kepalan tangan. Warnanya merah darah, dan permukaannya mengalir dengan cahaya. Itu tampak seperti setan, menakutkan, dan menggoda. Kincuan, kamu memaksaku melakukan ini. Kamu memaksaku melakukan ini. Ekspresi Kincuan berubah. Dia tahu benda apa ini. Manik darah iblis ganas. Ini sebenarnya adalah manik darah iblis ganas. Itu terbentuk dari esensi darah iblis yang ganas. Ada rune merah darah misterius di permukaannya, berkedip-kedip. Pak! Tuan Muda Changlan memiliki senyum sinis di wajahnya. Seluruh tubuhnya tampak dikelilingi oleh darah, dan aura ganasnya melonjak. Dia memandang Kincuan dan berkata, Aku akan menunggumu di alam roh, menunggumu. Setelah mengatakan itu, Tuan Muda Changlan menghilang. The Ferocious Devil Bloodbath sebenarnya nyata. Tuan Muda Changlan pasti akan menjadi iblis ganas, atau bahkan iblis ganas yang tiada tarahnya. Kincuan memikirkan mata setan darahnya. Di masa depan, orang ini masih akan menjadi lawan yang tangguh. Menjadi iblis, iblis yang ganas, kecepatan kultifasinya akan lebih cepat dari. Bab 318 Tuan Muda Changlan telah memperoleh warisan Blood Demon, tetapi dia belum memutuskan untuk menjadi iblis. Jadi dia tidak menggunakan Ferocious Demon Bloodbath. Ada banyak keuntungan menjadi iblis, tapi ada juga kerugiannya. Meskipun kecepatan peningkatannya sangat cepat, hal itu menyebabkan fondasi menjadi tidak stabil, dan mudah mengalami beberapa masalah dalam kultifasi. Terlebih lagi, setelah menjadi iblis, sifat manusia seseorang perlahan akan berubah, dan perlahan akan menjadi sifat iblis. Pembunuh, haus darah, dingin dan tak berperasaan, dan akan menjadi musuh orang benar. Sebelumnya, dia adalah bakat yang tiada taraf, Tuan Muda Changlan, seorang jenius di antara yang muda. Dia tidak ingin menjadi iblis, dan bahkan jika dia tidak menjadi iblis, dia akan memiliki masa depan yang luas. Menjadi iblis ditakdirkan untuk kesepian. Namun, Kin Chuan memaksanya ke dalam situasi di mana dia tidak punya jalan keluar. Vicious Devil Blood Orb bisa membuatnya muncul di Spirit Realm dan mendapatkan warisan yang lebih besar di sana, warisan Blood Devil. Namun, ada satu hal yang dia tidak bisa tinggalkan Spirit Realm. Dia harus tinggal di sini selamanya. Kin Chuan sedikit bingung. Dia telah menciptakan iblis, mungkin yang tiada taranya. Selain itu, dia adalah musuh mutlak dari Kaka, kamu baik-baik saja. Kin Ye berjalan mendekat. Tang Badan Semen bersaudara juga datang. Aku baik-baik saja. Ayo pergi dan minum. Kin Chuan tersenyum. Mereka langsung pergi ke rumah Batu Kin Ye. Mejanya besar, dan mereka menyiapkan makanan dan anggur. Kemudian mereka mulai minum. Mereka tidak berbicara, tetapi memandang Kin Chuan dari waktu ke waktu. Aku baik-baik saja. Nah, jika ada sesuatu, itu akan terjadi di masa depan. Dia hanya bisa tinggal di alam roh. Aku mungkin tidak akan pernah memasuki alam roh dalam kehidupan ini, jadi jangan khawatir. Kin Chuan tersenyum. Meskipun Kin Chuan berkata demikian, yang lain memiliki perasaan bahwa Kin Chuan pasti akan pergi ke alam roh, dan itu bahkan tidak akan memakan waktu beberapa tahun. Bahkan 30 atau 20 tahun bukanlah waktu yang lama bagi orang-orang seperti mereka. Yang lain merasa sedikit khawatir. Bagaimanapun, itu pasti hal yang mengerikan untuk diingat oleh iblis masa depan. Kin Chuan tersenyum. Baiklah, tidak ada yang perlu ditakutkan. Kin Chuan memikirkan tubuh tiran yang luar biasa, harta karun cahaya Buddha, ki harta karun Buddha emas, Seinki, dan Roh Naga. Tidak peduli yang mana itu, semuanya mampu menahan setan dan hantu. Tuan Muda Chang Lan, tidak ada gunanya bahkan jika Anda berubah menjadi iblis. Memikirkan hal ini, dia tersenyum, dan suasana menjadi ringan. Yang lain memikirkannya dan setuju. Bakat Kin Chuan jelas tidak kalah dengan iblis yang ganas. Bahkan, dia bahkan lebih menakutkan. Tepat setelah mereka selesai minum, Bei Suui tiba. Kin Chuan tersenyum dan berjalan mendekat. Apa kamu baik-baik saja? Bei Suui bertanya dengan prihatin. Kin Chuan merasa hangat di hatinya. Setelah dia datang, dia hanya bertanya apakah dia baik-baik saja dan tidak menyebutkan apapun tentang Tuan Muda Chang Lan, yang membuatnya sangat terharu. Dia berkata dengan gembira, Aku baik-baik saja. Kamu tidak akan menyalahkanku, kan? Kamu sama mengerikannya dengan kamu ketika kamu masih muda. Kamu benar-benar aneh, kata Bei Suui dengan lembut. Kapan kamu datang? Kin Chuan tersenyum. Aku melihatmu memecahkan formasi dalam perjalananku ke sini, kata Bei Suui dengan lembut. Kin Chuan tahu bahwa dia pasti bergegas ke sini setelah menerima berita itu. Dia takut sesuatu akan terjadi padanya karena dia tidak muncul bahkan setelah cambuk api benih-api benih sembilan dunia bawahnya menjerat Tuan Muda Chang Lan. Ngomong-ngomong, aku belum bertanya padamu. Apakah kamu sudah menemukan ibumu? Tanya Bei Suui. Aku menemukannya. Setelah menemukannya, aku melihat namamu di daftar surga domain misterius, kata Kin Chuan sambil tersenyum. Kamu benar-benar melakukan pekerjaan dengan baik sebagai seorang putra, Bei Suui tersenyum. Hei hei, mungkin putra kita akan melakukan yang lebih baik di masa depan, kata Kin Chuan sambil tersenyum. Bei Suui tertegun. Dia sepertinya baru menyadari bahwa dia dimanfaatkan oleh Kin Chuan. Dia memelototinya dan berkata, kamu masih seorang huligan jauh di lubuk hati. Kamu benar-benar bukan orang yang baik. Suui. Panggil aku kakak perempuan. Tidak masalah aku memanggilmu apa. Yang penting kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu satu sama lain. Mengapa kamu tidak memelukku? Aku sangat merindukanmu. Biarkan aku meringankan kegembiraan di hatiku dan juga memuaskan rasa laparku padamu. Berhenti, berhenti. Apa yang kamu bicarakan? Kamu penuh trik. Bei Suui menatapnya tanpa berkata-kata. Kin Chuan tersenyum dan maju untuk memberinya pelukan beruang. Dia memeluk Bei Suui dengan erat. Dadanya yang besar tampak lebih tegak dari sebelumnya. Pada saat ini, ia terjepit begitu keras hingga berubah bentuk. Itu berat dan sangat nyaman untuk ditekan. Kin Chuan menghela nafas panjang, aku sangat merindukanmu. Bei Suui sedikit bingung. Meskipun dia tahu bajingan ini memanfaatkannya, dia tidak marah. Dia terus memikirkan bagaimana dia adalah anak kecil yang nakal. Pada saat itu, dia hanya sedikit mesum. Sedikit demi sedikit, perlahan, dia merasa sangat akrab dengan Kin Chuan saat ini. Seolah-olah dia telah melihatnya tumbuh dewasa. Jadi, dia sangat senang. Di dunia ini, dia berdiri di langit yang luas. Awalnya, hidupnya ditakdirkan untuk kesepian. Tapi sekarang, ada pria yang akrab, pria dekat, pria yang disukainya, yang menemaninya. Tahun-tahun ini, dia sangat kesepian. Terkadang, dia bahkan merasa sangat kesepian. Kenapa dia berjalan seperti ini? Untuk menjadi ahli tiada taraf. Dia tidak berpikir begitu, meskipun dia ingin menjadi kuat. Meskipun dia dulu punya beberapa teman, mereka hanya orang yang lewat. Sekarang dia telah datang ke wilayah surga, dia masih sendirian. Bahkan Tuan Muda Chang Lan yang sudah bertunangan masih belum membuatnya merasa dekat. Penampilan Kincuan sepertinya membuatnya merasakan lebih banyak hal di hatinya. Melihatnya membuatnya merasa sedikit bahagia. Dia suka melihatnya dan merasa bersamanya. Itu sangat dekat, seperti keluarga. Kincuan menarik nafas dalam-dalam, senang sekali kita bisa bertemu satu sama lain. Benar-benar, kata Beiswey sambil tersenyum. Kamu adalah wanita pertama yang aku suka. Pikirkan tentang itu, dalam hati seorang pria, cinta pertama sangat penting. Tak terlupakan. Berhenti. Berapa umurmu waktu itu? Cinta pertama. Cinta pertama pantatku, kata Beiswey dengan marah. Sebenarnya, dia tidak tahu bahwa jiwa Kincuan adalah jiwa orang dewasa. Omong-omong, Beiswey benar-benar wanita pertama yang disukai Kincuan. Aku menjadi dewasa lebih awal, sungguh. Kalau tidak, mengapa aku mencarimu seperti ini? Kata Kincuan. Apakah kau benar-benar mencariku? Atau apakah Anda mencari saya? Beiswey memandang Kincuan. Kincuan berkata dengan serius, Aku bersumpah. Sebelum Kincuan bisa menyelesaikan kata-katanya, Beiswey menutup mulutnya dan berkata dengan lembut, Jangan bersumpah. Kincuan menjulurkan lidahnya dan mengjilat telapak tangannya. Beiswey mendorong Kincuan pergi seperti kelinci yang ketakutan. Gatal aneh yang menjalar jauh ke dalam tulangnya, tapi itu tidak membuat tidak nyaman. Sebaliknya, itu adalah perasaan lembut dan mati rasa yang tak terlukiskan. Dia juga sangat bingung dan jantungnya berdetak sangat cepat. Dia memelototi Kincuan dan berkata, Bajingan kecil. Dia seperti gadis kecil yang ketakutan. Wajah merah mudanya memerah dan matanya seperti bintang jatuh. Wajah cantiknya membuat Kincuan linglung. Baiklah, jaga dirimu. Beiswey pergi dengan panik. Setelah berlari beberapa langkah, dia berbalik dan tersenyum pada Kincuan. Kehangatan itu langsung mengalir ke hati Kincuan. Cantik, sangat cantik. Itu adalah jenis keindahan yang tak terlukiskan. Bagi Kincuan, kecantikan seperti ini bisa terpatri di lubuk hatinya. Bab 319 Adapun Beiswey, Kincuan memiliki perasaan yang tak terlukiskan untuknya. Cusi Kincu memiliki tempat khusus di hati Kincuan. Dia adalah eksistensi transcendent. Dia tidak ternoda bahkan oleh setitik debu dan acuh tak acuh seperti peri. Dia tidak memiliki hasrat seksual yang normal. Dia telah menyelamatkan hidup Kincuan, dan bahkan seluruh Kinclan. Kincuan adalah pelindungnya. Demi dia, dia rela menyerahkan segalanya, bahkan nyawanya. Dia tidak memiliki pikiran yang tidak pantas terhadapnya. Keanggunannya, transcendensinya, seperti peri. Memiliki pikiran yang tidak pantas terhadapnya adalah seperti penghujatan. Beiswey adalah gadis pertama yang pernah dipikirkan Kincuan. Dia merasakan kedekatan ketika dia bersamanya, dan perasaan kakak perempuan di sebelahnya sangat baik. Selain itu, dia telah merawatnya dengan baik di masa lalu, dan memperlakukannya dengan sangat baik. Beberapa tahun ini telah meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di hati Kincuan. Bertemu dengannya lagi, Kincuan juga sangat bahagia. Ini adalah takdir. Karena takdir telah datang, Kincuan tidak akan membiarkannya lolos. Dia akan menggunakan upaya terbesarnya untuk membentuk takdir ini. Hari-hari berlalu dan kekuatan Kincuan meningkat pesat. Dengan seni koneksi kuning, tingkat kultivasi Kincuan dapat dikatakan telah meningkat pesat. Seni koneksi kuningnya saat ini jauh melampaui yang diberikan bufan padanya. kuning tingkat delapan. Ini karena Kincuan ingin menstabilkan kerajaannya. Dia sengaja melambat. Namun, Kincuan merasa bahwa dia terlalu khawatir. Energi lurusnya sangat mendominasi. Tidak ada ketidakstabilan di yayasannya. Plus, tubuh tiran yang luar biasa meletakkan fondasi. Itu benar-benar fondasi yang tak tertandingi. Menambahkan dua helai energi suci, cahaya Buddha, dan energi naga-roh naga, semakin sulit bagi orang lain untuk menerobos. Orang lain akan merasa semakin sulit untuk menerobos pada tahap selanjutnya karena fondasi mereka. Ibarat sebuah bangunan, jika fondasinya tidak stabil, akan sulit untuk menambah tingginya. Kincuan berbeda, kecepatannya menerobos pada tahap selanjutnya tidak banyak berubah. Inilah manfaat memiliki fondasi yang kuat. Fondasi yang kuat ibarat fondasi bangunan yang kuat, akan mampu menahan gempa dan gaya luar. Hari ini, seseorang datang ke Cloud Sky Sek. Itu adalah seorang pria parubaya. Dia langsung pergi ke sekte Cloud Sky. Namanya adalah Yue Yangji. Memegang pedang panjang, dia berdiri di gerbang Cloud Sky Sek. Ketika Kincuan mengetahui bahwa namanya adalah Yue Yangji, hatinya tenggelam. Apakah hari ini akan datang? Pihak lain bertubuh tinggi dan ramping, mengenakan jubah hijau, tetapi matanya sangat kejam. Kekuatannya ada di Earth Grade Level 9. Murid ilahi emas Kincuan telah mencapai tingkat ke-7, yang jelas. Namun, Earth Grade 9 miliknya jauh lebih kuat daripada Earth Grade 9 milik Bufan. Yue Yangji, apa yang kamu lakukan di sekte luar dari Cloud Sky Sek? Bufan dan tetua lainnya berjalan keluar. 6 atau 7 orang ini adalah pilar dari sekte luar sekte langit awan, tetapi hanya Bufan yang berada di tingkat bumi ke-9. Sisanya semuanya berada di level bumi ke-8. Sekte luar Cloud Sky Sekte tidak bisa dibandingkan dengan sekte dalam. Sekte luar benar-benar sekte luar, jadi tidak bisa dianggap sebagai sekte nyata. Yue Yangji dengan lembut berkata, Bufan, kalian tidak bisa menghentikanku. Sekte Cloud Sky sudah tamat. Aku di sini hanya untuk mengingatkan sekte Cloud Sky dan menghancurkan sekte luar. Kamu gila, aku tidak akan membiarkanmu berhasil, kata Bufan dengan dingin. Ada pun tetua lainnya, dua di antaranya adalah lelaki tua dan beberapa di antaranya adalah lelaki parubaya. Mereka semua mengerutkan kening. Lagipula, mereka tidak bisa mengalahkan Yue Yangji, jadi mereka hanya bisa menunggu untuk dibunuh. Perbedaannya terlalu besar. Yue Yangji memiliki kekuatan untuk menghancurkan sekte luar Cloud Sky Sekte kecuali kepala sekte luar-keluar. Namun, kepala sekte luar tampaknya tidak peduli dengan dunia. Dia bahkan tidak peduli dengan urusan sekte luar. Itu bahkan membuat orang merasa bahwa meskipun seseorang mencoba membunuhnya, dia tidak akan melawan. Setiap hari, dia akan menyalakan patung Buddha, seolah-olah dia telah melampaui dunia. Ini semua yang didengar kincuan. Ada pun orang seperti apa kepala sekte luar itu. Kincuan benar-benar tidak tahu. Namun, apakah sekte luar dapat bertahan hari ini tergantung pada Bu Fan dan yang lainnya. Yang kedua adalah apakah sekte dalam akan datang untuk membantu atau tidak. Kincuan selalu merasa bahwa kemungkinan sekte dalam datang untuk membantu sangat kecil. Bu Fan, kamu sudah berada di Earth Level 9, tapi kamu sangat kredibel. Sangat mudah berurusan dengan Earth Level 9 sepertimu. Hari ini, aku akan mulai denganmu. Suara Yue yang jidingin dan membunuh. Mendengarnya saja membuat orang menggigil. Banyak murid sekte luar di sekitarnya ketakutan setengah mati. Hari ini, murid sekte luar akan menjadi yang pertama menyerang. Orang yang begitu kuat membunuh mereka akan seperti memotong rumput. Mereka bahkan tidak akan bisa melarikan diri. Tiba-tiba, banyak orang memandang Kincuan. Murid sekte luar yang misterius ini. Mereka tidak tahu apakah akan ada kejutan kali ini. Mereka melihat bahwa Kincuan tampak sangat santai dan tidak terlihat panik seperti yang lainnya. Kincuan, aku akan menahannya dengan tetua lainnya. Kalian lari. Lari sejauh mungkin. Bu Fan memandangi Kincuan, melepaskan Sumeru Master Seat di tangannya dan menyerahkannya kepada Kincuan. Ini hadiah terakhir yang akan kuberikan padamu, jika kau masih hidup. Kincuan tidak menerimanya. Dia memandang Yue Yang Ji dan berkata, Elder Bu, dia tidak bisa memaksa kita lari demi hidup kita. Tidak akan sulit untuk mengalahkannya. Bu Fan tertegun. Dia tahu celah antara dia dan pihak lain. Bahkan jika mereka bergabung, alangkah baiknya jika mereka bisa mengulur waktu selama 15 menit. Kincuan sangat tersentuh. Pada saat ini, sangat baik para tetua bisa melakukan ini. Ini adalah semangat sekte besar. Kincuan, yang tidak memiliki rasa memiliki sekte luar, tampaknya memiliki sedikit rasa karena Bu Fan dan para tetua lainnya. Karena Be Sui, Kincuan harus melawan keluarga Yue Yang. Hari ini, dia mungkin juga mulai dengan Yue Yang Ji. Kincuan, jangan mengatakan hal-hal karena marah. Di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Kamu berbakat, jangan memaksakan diri. Ayo pergi. Bu Fan berkata dengan serius. Kamu tidak bisa pergi, kata Yue Yang Ji sambil tersenyum. Cepat dan tertawa. Kamu akan segera menangis, kata Kincuan pada Yue Yang Ji. Anak kecil, kamu benar-benar bodoh dan tak kenal takut. Ayo, aku ingin melihat bagaimana kamu akan membuatku menangis. Mata Yue Yang Ji dipenuhi dengan ejekan, penghinaan, dan jejak kekejaman. Tetua Bu, mari bergabung dan bertarung. Oke, kata Kincuan sambil tersenyum. Bu Fan mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak ingin Kincuan mati. Dia sangat memikirkan pemuda ini dan tidak bisa tidak berkata lagi, Kincuan, pencapaian masa depanmu pasti akan sangat tinggi. Tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawamu sekarang. Suara mendesing. Kincuan langsung memberi Bu Fan posisi Dewa Lima Bunga dan berkata, Apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk bertarung sekarang? Bu Fan tertegun. Kekuatannya meningkat dua kali lipat. Ada kesenjangan besar antara sembilan tingkat Earthgrade. Yang satu mengandalkan pemahaman, Sementara yang lain mengandalkan akumulasi, teknik, dan seni bela diri. Mereka berdua berada di tingkat ke sembilan Earthgrade, Tapi jaraknya bisa seperti langit dan bumi. Yue Yang Ji belum mencapai level itu, Tapi dia masih dua kali lebih kuat dari Bu Fan. Sekarang kekuatannya telah meningkat pesat. Mata Bu Fan berbinar. Dia menatap Kincuan. Pria muda ini terlalu ajaib. Dia tiba-tiba merasakan kepahlawanan dan mengangguk. Oke, mari bergabung dan bertarung. Formasi lima elemen Buddha suci. Mengaum. Beruang naga emas bumi besar, binatang macan tutul naga. Kincuan mengeluarkan busur berat misterius itu. Posisi api formasi lima elemen Buddha suci. Diberikan kepada Bu Fan. Posisi emas untuk binatang macan tutul naga. Posisi bumi ke bumi besar beruang naga emas. Kincuan meminta posisi air. Posisi ini memungkinkan teknik dan kecepatan gerakan Kincuan menerima peningkatan yang mengerikan. Bab 320. Huff, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Yue Yangji mendengus jijik. Begitu suara Yue Yangji jatuh, dia sudah tiba. Pedang panjang di tangannya menusuk ke arah Bu Fan. Suara mendesing. Pada saat ini, sesosok emas menerkam ke arah Yue Yangji. Kecepatannya sangat cepat sehingga hati Yue Yangji bergetar. Dia secara naluriah mengelak. Suara mendesing. Pada saat ini, pedang lebar Bu Fan menebas. Energi pedang merah menyala menciptakan awan api. Serangan ini tidak lebih lemah dari serangan Bu Fan. Bahkan, itu bahkan lebih kuat. Kali ini, Yue Yangji benar-benar ketakutan. Bu Fan menebas keras dengan pedang besar di tangannya. Tanpa ragu, dia langsung menekan Yue Yangji. Binatang macan tutul naga bekerja sama dengan Bu Fan. Ini juga alasan mengapa Bu Fan bisa menekan Yue Yangji. Kincuan tidak bergerak. Dia hanya memegang busur berat misterius di tangannya. Dia mencabut panah dan mengunci Yue Yangji. Busur kincuan ditarik sepenuhnya, dan seekor naga kecil emas jelas terkondensasi di atasnya, berkedip-kedip dengan cahaya kemasan. Meskipun itu hanya gambar emas, itu masih sangat jelas dan mengejutkan, memancarkan kekuatan naga yang menakutkan. Aura naga ini mengunci Yue Yangji. Seiring dengan dragon leopard beast, kekuatan Yue Yangji sangat berkurang. Dia langsung ditekan oleh Bu Fan. Tetua lainnya tidak bisa mempercayainya. Mereka sudah tua dan berpengalaman, jadi mereka tentu tahu kuncinya. Kuncinya adalah partisipasi kincuan. Semakin mereka bertarung, semakin Yue Yangji merasa ingin muntah darah. Dia telah memperjuangkan tugas ini untuk datang ke Cloud Sky Sek. Keluarga Yue yang bersiap untuk bergerak di sekte Cloud Sky segera. Oleh karena itu, setelah beberapa diskusi, mereka memutuskan untuk memberikan peringatan besar kepada Cloud Sky Sek, yaitu menghancurkan sekte luar. Bagi mereka, menghancurkan sekte luar sangatlah mudah. Yue Yangji telah berjuang untuk tugas ini dengan susah payah karena sekte luar bahkan tidak memiliki kultifator tahap 9 Earth Grade. Adapun pria tua itu, dia bahkan tidak bergerak. Sudah cukup baik bahwa dia tidak memilih untuk bunuh diri. Itu sebabnya banyak orang ingin melakukan ini. Itu bukan hanya masalah sederhana, tetapi juga merupakan pahala yang besar. Juga, mereka bisa mengambil 20% dari pendapatan Cloud Sky Sek. Tapi Yue Yangji tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Saat ini, dia hanya memiliki kekuatan untuk bertahan. Dia bahkan merasa bahwa dia tidak bisa melakukannya. Suara mendesing. Tangan kincuan bergerak. Raungan marah bergema di udara. Sinar cahaya kemasan melintas dan langsung menuju Yue Yangji. Hampir di saat yang sama, Panther Dragon Beast juga bergerak. Itu berubah menjadi cahaya kemasan dan menerkam ke arah Yue Yangji. Bufan menebas dengan seluruh kekuatannya. Sebuah bayangan melintas di bilahnya, seperti batu emas besar. Saber berat batu logam. Bila ini membawa serta awan yang membara, serta jejak emas cerah. Itu sangat tajam, berat, dan mengamuk. Pa! Leontin Diok jimat pergantian hancur. U! U! Hampir pada saat yang sama, Metal Stoney Heavy Blade dan cakar kecil Panther Dragon Beast menabrak tubuh Yue Yangji. Mati! Mata Yue Yangji terbuka lebar saat dia perlahan pingsan. Bufan menarik napas dalam-dalam. Membunuh Yue Yangji membuatnya merasa seperti berada dalam mimpi. Ini sangat tidak nyata. Hari ini seharusnya menjadi jalan buntu. Bufan memandang kincuan dengan heran. Kemudian, matanya berbinar dan dia berkata, Ikutlah denganku untuk melihat leluhur. Nenek Moyang. Patriark adalah Master Sekte Luar, tapi dia juga kakek dari Master Sekte Dalam, kata Bufan. Untuk sesaat, kincuan merasa seperti berantakan, tapi dia masih mengangguk. Baiklah. Kincuan selalu merasa bahwa ada alasan untuk masalah antara Sekte Luar dan Sekte Dalam. Sekarang, dia merasa bahwa dia akan menemukan alasannya. Master Sekte Luar sebenarnya adalah kakek dari Master Sekte Dalam. Patriark tidak tertarik pada kehidupan. Sepertinya dia pasti punya alasannya sendiri. Dia mengikuti Bufan sampai ke sebuah rumah batu terpencil. Dong dong dong. Suara ketukan berirama bisa terdengar. Nenek Moyang, ada kesempatan, kata Bufan heran. Suara di rumah batu itu tiba-tiba berhenti. Kemudian, sebuah suara lama terdengar, masuk. Bufan dan kincuan masuk. Rumah batu itu sangat bersih. Kincuan melihat sekeliling dan melihat patung Buddha. Di depan patung Buddha, seorang lelaki tua duduk bersilah. Ada ikan kayu di depannya, dan terdengar suara ketukan pada ikan kayu itu. Selain itu, tidak ada apa-apa lagi di rumah batu itu, bahkan tempat tidur pun tidak. Nenek Moyang, Bufan berkata dengan lembut. Lelaki tua itu meletakkan ikan kayu di tangannya dan menunjuk kedua sajadah di sampingnya. Duduk. Suara tua itu sangat tenang dan polos. Itu membuat orang merasa seperti memiliki satu kaki di kuburan. Itu juga membuat orang merasa seperti pahlawan di ujung jalan mereka. Kincuan dan Bufan duduk di atas sajadah. Nenek Moyang, titik baliknya adalah dia. Namanya Kincuan, murid sekte luar. Bufan berkata dengan lembut. Orang tua itu memandang Kincuan. Pada saat ini, Kincuan dapat dengan jelas melihat penampilan lelaki tua itu. Dia sudah sangat tua, wajahnya penuh keriput, dan matanya mendung. Namun, ketika dia melihat Kincuan, matanya sedikit berbinar. Halo, anak muda. Halo, Pak tua. Aku tidak tahu kemampuan apa yang kamu miliki, tapi aku ingin tahu mengapa kamu rela berkorban. Karena kamu ada di sini, aku yakin kamu rela berkorban untuk Cloud Skysek, kata lelaki tua itu dengan lembut. Aku punya seorang gadis yang aku suka di sekte dalam. Dia ingin mempertahankan sekte langit awan sampai mati. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, kata Kincuan tak berdaya. Bufan juga terdiam. Namun, lelaki tua itu tersenyum. Senang menjadi muda. Bufan ada di sini. Tampaknya hal-hal telah mencapai waktu yang paling berbahaya. Karena Bufan menyukaimu, kamu pasti baik. Anda harus memiliki kartu truf lainnya. Jika tidak, Anda tidak akan bisa mengandalkan kekuatan Anda saja. Bahkan jika fisikmu sangat bagus, itu tetap tidak akan berhasil. Orang tua itu memandang Kincuan. Mata lelaki tua itu sangat cerah, dan sepertinya dia bisa melihat sesuatu. Kincuan mengangguk. Aku punya kartu truf, tapi hanya dengan aku, tetua bu, dan tetua sekte luar, akan sangat sulit untuk menghentikan keluarga Yueyang. Aku tahu ini. Biarkan aku memberimu hadiah. Jika aku tidak salah, Pena Tua Bufan telah memberimu teknik penyaluran kuning, tetapi tidak ada cukup waktu. Ini untukmu. Ini dapat membantumu dengan bagian terakhirmu kekuatan. Orang tua itu mengeluarkan kotak brokat dan menyerahkannya ke Kincuan. Kincuan bingung. Dia membukanya dan melihat buah seputih salju. Kincuan melihatnya dengan mata ilahi emasnya. Dia tertegun. Buah Giyok Suci. Sebenarnya ada hal yang bagus. Benda ini setidaknya setingkat dengan buah naga Yin Yang, dan efek buah Giyok Suci bahkan lebih besar. Buah Giyok Suci mengandung kekuatan suci yang kuat, dan itu bisa sangat meningkatkan kultivasi seseorang. Bagi orang-orang seperti Kincuan, menerobos ke Black Rang tidak akan menjadi masalah. Dia bahkan bisa mencapai level pertama atau kedua dari Black Rang. Ini bisa dikatakan sebagai hadiah besar. Kincuan ingin menolaknya, tetapi kali ini, lelaki tua itu berkata, Terimalah. Anggap saja sebagai hadiah pertemuan dari saya. Saya juga ingin meminta bantuan Anda, tetapi terserah Anda apakah Anda ingin melakukannya atau tidak. Jika Anda melakukannya, saya akan sangat berterima kasih kepada Anda. Jika Anda tidak melakukannya, itu juga sifat manusia. Jangan merasa buruk. Kincuan tertegun. Semakin tua jahe, semakin pedas rasanya. Orang tua ini benar-benar telah melihatnya. Dia sepertinya tahu orang seperti apa dia. Jika dia menerima hadiah ini, maka dia pasti akan melakukan apa saja untuk memenuhi permintaan orang tua itu. Pada tahap ini, seperti yang dikatakan lelaki tua itu, dia sangat membutuhkan buah giyok suci ini. Dengan itu, dia bisa menerobos ke Black Rang. Pada saat itu, dia akan mampu melawan keberadaan di tingkat ke-9 peringkat bumi. Terima kasih.